Saya selalu katakan begini, yang namanya anggaran 492 triliun monyet terjadi bekalin, itu jadi presiden. Apalagi manusia begitu. Selamat pagi peran netizen, benar-benar kita berada. Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua. Kacau, kacau, kacau begitu kan ya. Mengapa saya katakan kacau-kacau begitu? Kalau kita merujuk apa yang disampaikan oleh beberapa informasi begitu kan. Ini 51 juta pemilih ditawari Bansos Jalang Pilpres di 2024. Pakar mengatakan jangan dianggap remeh. Dari anggaran 51 juta, anggarannya berapa begitu kan? Berapa triliun Bansos di situ begitu kan ya? Jangan kata Roma Hurmozi begitu. Jangankan manusia, monyet pun dikasih anggaran 430 triliun misalnya, ya dia jadi presiden. Ini menunjukkan bahwa ternyata masyarakat Indonesia masih suka dengan diiming-imingnya seperti itu. Padahal diiming-imingnya seperti itu punya dampak kepada pajak kita, kepada bahan pokok kita. Jadi walaupun ini bantuan dari presiden, ini bantuan dari ini, bantuan dari itu. Itu bukan bantuan dari presiden, tapi bantuan dari rakyat untuk rakyat. Karena mereka dari pajak loh begitu. Jadi artinya apa? Kalau 51 juta itu angka yang fantastis di situ begitu. Jelas mereka ada nuansa-nuansa politik begitu kan. Yang hari ini kita lihat saja. Mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar dari netizen. Banyak sekali pro dan kontra di situ. Salah satunya ini. Demi anak menggunakan kekuatan negara dengan vulgar dan tak lagi malu. Di antaranya seperti relawan Joko Widodo yang bergerak untuk mempromosikan Prabu Gibran. Pemasang baliho di seluruh wilayah Indonesia dengan melibatkan unsur aparat. Katanya begitu. Lihat saja apakah teman-teman kita lihat saja ya nuansa-nuansa politik hari ini begitu. Bahkan ya pemretnya habis gemetaran. Sabar ya om. Lanjutkan menyampaikan kebenaran. Dan ini dihapus loh begitu. Dari wartakota. Tapi juntung. Untung begitu kan. Dari ada media yang kemudian dikopas begitu kan ya. Di kembang. Di apa lagi? Dicebarkan lagi di situ. Sejak mereka negara dipimpin oleh presiden dan wakilnya mempunyai kapasitas diakui dunia. Jangan turunkan martabat bangsa dengan memilih orang yang salah. Justru kalau menurut saya pribadi diiming-imingi seperti itu. Ya bansos ini, bansos itu. Bantuan dari presiden, bantuan dari sana. Nah sini. Saya kira orang masih terjebak dalam situasi itu begitu kan. Boleh Anda menerima bansos apapun begitu kan. Tapi kan setidaknya harus memilih orang-orang yang kemudian tidak baik begitu kan. Kalau sudah bansos yang dimainkan maka yang terjadi apa coba? Yang terjadi adalah kita itu masuk dalam jebakan jurang yang lebih dalam. Karena bansos itu ya seperti itu begitu kan. Kalau diiming-iming seperti itu. Dipolitisasi bahasa kita begitu kan ya. Demi kursi etika ditabrak lantas kita mengharapkan negara ini akan menjadi negara emas di 2024. Ya seperti kata Gibran yang proses jadi calon juga mengabaikan etika. Kata Roma Hurmozi monyet saja dibekali 496 triliun bisa jadi presiden apalagi manusia. Kita lihat saja. Jadi nuansa politik hari ini tergantung siapa yang memberikan itu. Kalau bansos yang dimainkan 2029 bukan tidak akan terjadi lagi begitu kan ya. Bukan tidak terjadi lagi dengan anggaran yang begitu fantastis di situ. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah ketimpangan. Masyarakat di PHP itu-itu aja dan sebagainya begitu kan. Semua akan kaget bila KPU berani bersama-sama 01 dan 03 duduk bersama mencocok data hitung manual berdasarkan C1. Jadi dengan adanya dugaan-dugaan seperti itu silahkan angket silahkan seproses ya. Sengketa pemilu ini sikelahkan di proses dan sebagainya. Kalau kita bermain jujur dan adil ya insya Allah ya pemilu ini akan diulang. Karena terlalu banyak dugaan-dugaan yang dianggap curang ya. Apalagi ada intimidasi sana sini. Kacau 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 ya. Bahkan mari kita baca ya beritanya sebelum ini dihapus ya. Nanti takutnya dihapus ini begitu. Mari kita baca ini. 51 juta pemilih ditawari Bansos jelang Pilpres 2024 ya. Pakar mengatakan jangan dianggap remeh. Bahkan ya salah satu dari mereka begitu ya. Kalau kita amati di sini ini. Salah satunya adalah. Pakar komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan. Emrus Sihombing yang menanggapi hasil survei pasca coblosan atau exit poll. Yang dilakukan Lidbang Kompas 14 Januari 2004. Dimana 51 juta ya. Seperlima bagian publik. 20,3 persen dari 204 juta orang responden. Pernah ditawari Bansos ya. Baik sembako maupun uang. Oleh tim sukses dari ya Parpol ataupun Capres di pemilu di 2004. Menanggapi hal tersebut. Emrus mengatakan bahwa data tersebut bisa menjadi masukan bagi penyelenggara pemilu. Untuk melihat fenomena tersebut. Bahkan ya. Tidak boleh ya dianggap remeh 50 juta. Bukan angka yang kecil. Saya pikir suatu pernyataan ya. Data menjadi masukan bagi seluruh rakyat di Indonesia. Tentu terutama. Pelaku penyelenggara pemilu bawaslu. KPU dan DKPP dan juga Parpol dan kandidat calon. Ya tiga paslon. Bahkan lebih lanjut dia mengusulkan. Agar sejumlah masyarakat yang menerima dapat dipanggil dan mengemukakan. Di hadapan publik terkait dugaan. Pemberian Bansos. Dimana dapat mempengaruhi tingkat suara pemilu di 2024. Harus ditangani bersama. Jika perlu dipanggil kepada publik. Untuk menjelaskan angka seperti itu. Ditemukan dan mereka ditawarkan Bansos di tengah lagi. Melakukan pemilu Bansos berjalan. Bahkan ya. Begitu masif sehingga diduga. Kuat akan mempengaruhi tingkat perilaku pemilih. Jelas. Bagaimana kalau sudah diiming-imingi hal ini. Diiming-imingi. Apa namanya. Diiming-imingi uang dan sebagainya. Diiming-imingi berbagai cara begitu kan. Itu kan kacau begitu. Jadi. Artinya apa. Masyarakat harus cerdas lah ya. Untuk melihat. Katanya ini menjadi. Apa namanya. Negara emas. Kalau masyarakatnya diiming-imingi dengan Bansos itu-itu aja. Padahal yang diberikan itu adalah uang pajak di situ. Uang kita begitu kan. Jadi kalau hanya digunakan untuk mempolitisasi. Digunakan untuk memberikan citra yang baik kepada salah satu calon. Ini keliru besar. Bahkan ya. Ketua KPK begitu kan. Alexander Marwata. Mengatakan. Kalau. Bansos ini adalah uang rakyat. Anggaran APBN. Itu tidak boleh dilakukan. Malah. Malah justru mereka mengatakan. Ya. Dari pihak yang ini juga sama. Jangan seperti itu. Begitu kan. Artinya apa. Artinya selama ini. Kalau memang salah. Silahkan. Jadi proses secara hukum. Begitu kan. Maka. Ini yang menjadi cikal bakal kita. Bahwa negara. Ya itu-itu aja. Sampai kapanpun. Di 2019. Nanti akan lebih. Lebih. Lebih banyak begitu. Bansos plus. Bansos plus. Bansos sekaligus uang. Bansos sekaligus uang. Dan sebagainya. Jadi kalau ada orang yang membutuhkan. Silahkan. Ya. Apalagi para lensia. Yang sudah umur 65 tahun. Ya. Silahkan. Negara datang. Hadir di situ. Begitu. Bukan cuma hanya memberikan. Janji doang. Bukan hanya memberikan janji. Bansos ketika pemilu. Bukan hanya dirapel sana sini. Ketika pemilu. Begitu kan. Jadi artinya apa. Artinya oke lah. Kita harus bermain dengan demokrasi yang jujur. Tidak boleh kita nego-nego dengan rakyatnya sendiri kok. Begitu kan. Demi sebuah kehausan. Kekuasaan. Demi sebuah mengincar posisi kekuasaan. Dan sebagainya. Ya. Ini negara demokrasi. Jangan dipermainkan seperti itu. Boleh Anda di dunia ini. Ekspresi apapun silahkan. Ya. Menjadi penguasa. Pemimpin silahkan. Tapi saatnya Anda. Bagaimana dihisap nanti di dunia dan akhirat. Sebagai seorang pemimpin itu pertama kali dihisap. Begitu kan. Ya. Kita lihat saja. Kalau mereka amanah. Dia akan masuk surga. Kalau tidak amanah. Ya. Silahkan. Begitu kan. Oke. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen. Salam inspirasi. Salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel Youtube Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe channel Youtube 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 Terima kasih telah menonton!